Ya kembali lagi di Super Soccer Podcast episode ke-63. Kali ini masih sama seperti episode sebelumnya, masih ditemani oleh tiga teman kesayangan kalian. Ada gue Donny, ada siapa lagi? Ada gue Fatru, ada satu lagi nih, ada Evans. Kita bertiga setelah kemarin kita udah nyinggung-nyinggung sedikit nih ya di episode lalu tentang Euro kita udah nyinggung tentang fakta-fakta menariknya mulai dari tempat yang main di sebelas kota terus beberapa keunikan-keunikan dari Euro sebelumnya. Sekarang kita bakal full ngebahas tentang Euro 2020. Kita akan bahas secara mendalam dan setajam mungkin. Sadis, padahal belum tentu gini sih. Ya udah lah, kita akan membahas si Euro 2020 ini mulai dari per grup aja kali ya? Boleh, boleh. Jadi Euro 2020 ini seperti yang kita udah ketahui dibagi dalam enam grup dimana satu grupnya ada empat negara ya. Kita mulai dari grup A dulu, dari grup A ada Turki, Itali, Wales, sama Swiss. Nah grup A ini bakal main di Stadion Olimpico di Roma dan Olympic Stadium di Baku. Yang mana itu kandangnya? Itali berarti ya? Karena kan Roma kan? Iya, Itali bakal main di... Itali bakal main di kandang nih. Dan adanya penonton di gelaran kali ini pasti jadi mulai jadi inilah. Jadi salah satu nilai plus khususnya untuk negara yang jadi home-nya di grup itu. Iya gak sih? Iya bener. Gue cukup sepaket tapi kalau ngeliat dari itu sebenernya sih cuman lebih karena Itali-nya memang udah sendiri-nya juga udah jago sih. Sebenernya netral pun Itali udah pasti di favoritin di grup ini. Iya lah dia. Lu liat perjalanan dia semangat kualifikasi tuh kayak... Gak kalah gak seri, ajer, sapu bersih. Menang suruh. Sapu bersih. Nyetak 37 gol, cuman kebuburan 4 gol. Itu tuh Mancini. Ini nih gue cukup yakin ya. Itali minimal semifinal. Lu pegang kata-kata gue asik. Gue juga sih, serius-serius gue juga paling gak semifinal di Itali. Pede, pede ya? Pede gue. Pede. Pemain muda ya jago-jago gitu kan. Gerenerasi baru ini menurut gue Itali bisa lah semifinal. Dari segala hal ini dia udah hampir semua pemain top di liganya ya. Terat-terat ya. Keeper, ada keeper Donnarumma, Milan walaupun isunya dia mau cabut. Bukan isunya, udah pasti cabut. Udah pasti cabut. Maksudnya belum tau kemana tapi kan. Ada di back juga, ada back dari Lazio, Juve, segala macem. Jadi dia kombinasi pemain muda dan pemain seniornya oke menurut gue. Maksudnya di belakangnya kan masih tetep Bonuccielini gitu. Tapi terus kemudian kalau kita lalu masuk di lini tengah itu pemain-pemain yang muda yang... Ya ada Vellegrini, Varela, Jorginho. Iya dan gue juga masih ada Verratti yang udah pengalaman kan di turnamen level tinggi. Komposisinya pas lah ya. Dan di depannya sangat menarik sih. Menarik banget. Menarik banget. Lalu ada Immobile yang sih. Dia berdua juga udah punya pengalaman di level internasional. Terus ada Chiesa-nya, ada Berardi, Bernadissi, Bernadissi. Dan itu apa ya? Sebenarnya salah satu squad yang komplit lah Italiannya. Mengerikan lah. Dan beda dari musim lalu ya. Kalau yang Euro 2016 kemarin tuh strikernya inget gak sih? Graziano Pele. Oh iya. Yang penalti. Sama Eder. Yang kecil. Yang kecil. Benar Eder. Yang kebut. Eder itu main dimana? Inter ya waktu itu ya? Gak tau gue juga. Pas nonton Inter. Nih siap. Nih kok Inter waktu itu mainnya? Gue sebagai bukan penonton Liga Italik ya. Wah ini juga nih. Iya Italik udah ngerombak banyak lah. Iya ya udah ngerombak banyak lah. Dibanding Euro-Euro sebelumnya. Ya 4 tahun ini dimanfaatin secara baik lah. Dari segi timnas ya. Dilihat dari liganya. Ini juga pada jebolan-jebolan tim-tim gede di liga ya. Ada striker Juventus, Bernadissi, ada Ciesa, ada Lazio, ada Immobile. Ada Insigne, Jago Andanapoli segala macem. Jadi gue cukup pede lah grup A itu Itali. Itali bakal megang lah ya? Bisa. Ya paling gak. Ya udah pasti juara. Ya kalau juara grup sih harusnya di atas kertas ya. Di atas kertas juara grup. Yang menurut gue yang agak pasti sih sebenernya lolos grup sih. Iya. 96% sih lolos grup sih. Oh ya seapas-apasnya. Kayak bakal kejutan banget kalau misalnya dia tidak lolos grup. Masih gue peringkat 4. Peringkat 3 terbaik masih lolos grup kan beratnya. Itu oddsnya jauh banget sih. Lainannya kemudian siapa yang akan menemani? Menemani ya. Itu baru. Ada Turki. Turki sih gue. Turki ini lagi masuk salah satu generasi masnya dia loh. Iya. Dari mulai barisan belakang sampai barisan depan ya. Dan kita tau sendiri kan Turki kadang-kadang di turunan yang besar cukup cukup banget. Kadang-kadang ngeri banget. Turki juga seinget gue dia punya sejarah yang lumayan oke. Dia 2012 sampai semifinal kalau gak salah deh. 2008. 2008 ya. 2008 dia masuk semifinal. Tapi dia sempat absen juga kan. Dia absen gak ya? Lupa sih. 2016 mungkin dia absen. Kalau Piala Dunia absen. 2016 dia punya istian grup seinget gue. Mungkin Piala Dunia. Piala Dunia absen. Piala Dunia absen. Itu tuh di semifinal. Dia hampir ngalahin Jerman. Dan dia di penyisian kemarin juga sangat baik sih menurut gue. Bagus ya ya. Cukup bagus. 10 game menang 7 kali. Cukup lancar dia di penyisian. Dan dia cuma ke bulan tiga. Maksud gue juga pemain-main itu memang lagi pemain-pemain yang berada di tim utama. Banyak di tim utama klip top Eropa gitu. Lihat Cahano Blu, Lihat Soyuncu. Soyuncu. Terus. Burak Yilmaz walaupun udah senior juga kemarin. Kemarin jadi. Ngebawa. Ngebawa Lil. Eh Lil. Lil ya? Lil juara ya? Ngebawa Lil juara. Terus belum lagi pemain-pemain yang jadi andalan di Liga Turkinya sendiri. Liga Turki kita tau lah. Wah ngeri. Walaupun sekarang mungkin gak ada support ya. Tapi tekanannya pasti beda lah dari liga-liga lainnya lah. Karena dia punya ini-nya sendiri. Terus kalau. Ya sisanya paling Wales dan Swiss lah. Berebut ya. Wales sih menurut gue kayaknya. Wales sebenarnya squadnya bagus. Tapi kan dia lagi ada problem. Gara-gara si Geeksnya itu. Sama si Geeks ini. Dia baru ganti-ganti. Ganti-ganti. Dadakan banget. Badge. Gimana squadnya sih ya. Squadnya sih oke lah. Untuk lolos grup mungkin masih bisa lah bersaing. Dari ya maksudnya keliatannya masih nama-nama besar lah ya. Dan di Euro sebelumnya Wales juga salah satu yang mengejutkan kan. Mengejutkan. Beneran. Wales. Dia berhasil lolos grup ya. Waktu itu tuh si Gareth Bale yang dia golin 2 atau 3 sampai tenang bebas. Masih amaze sama golin Robson Kanu ke gaung Belgia. Wah itu iya sih. Anjir itu. Yang langsung diputar balik. Kok diputar balik? Itu keren banget. Sampai sekarang gue masih siap nonton. Itu cuplikan. Gue ulang-ulang anjir. Kok bisa. Kok kepikiran. Kok bisa lolos gitu. Wah anjir ya. Ini gak dipanggil ya dia? Gak. Dia gak dipanggil. Karena dia di apa namanya? Itu juga cadangan kan? Di pemain cadangan. Di West Brom atau di apa sih? Iya paling masih bertumput di. Iya dia masih ngandungin Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale ada Aaron Ramsey. Terus Ethan Ampadu, Joe Allen. Dan Swiss sebenernya juga punya potensi. Tapi gue gak berani memprediksi dia melaka jauh sih. Iya dari segi. Dia masih ngandelin pemain-pemain ininya ya. Pemain-pemain yang tampil di gelaran-gelaran sebelumnya. Mungkin dia bisa melaka jauh kalau pemainnya semua benar-benar top form. Iya kalau lagi kompak dan bisa ngasih kejutan lah untuk khususnya untuk Wales. Minimal bisa ngelewatin Wales sama Turki aja. Jadi bisa lolos sebagian apa. Mungkin kan mengharapkan peringkat tiga sebaiknya aja sih. Iya bisa. Atau bisa mengharapkan peringkat tiga terbaik. Mungkin. Itu sih yang bisa diharap. Yang penting jangan. Berarti kalau untuk ngerebut tiga terbaik itu jangan kalah sih sebenernya. Gak apa-apa dia seri tiga kali. Tapi kan dia gak dapat. Yang penting dapat satu poin. Dapat satu poin bisa. Itu sih. Paling ngendelin wildcard itu aja sih dia mah. Jadi intinya tetap semua pertandingan adalah pertandingan final. Jadi pasti seru ditonton. Maksudnya gak ada pertandingan yang gak seru nih. Misalnya Turki lawan Swiss kayaknya gak seru dia. Pasti seru sih. Karena mereka pasti bakal abis-abisan ngerebut. Tempat ketiga pun pasti bakal diperebutkan dengan gila-gilaan. Dan grup B situasinya juga tidak jauh berbeda ya. Ya kelihatan ada Denmark, Finlandia, Belgia, sama Rusia. Ya kelihatannya sih di atas kertas lagi-lagi Belgia ya. Tapi sisanya hampir merata loh antara. Ya betul-betul. Tapi itu gue cukup sepakat sih. Denmark ini tim yang apa ya. Ya dia gak begitu istimewa gitu. Gak begitu istimewa. Tapi sebenernya punya pemain-pemain yang kalau dilihat misalnya performanya di liga atau di klub. Kayak bagus ya. Ada Kaspers Michael, gila. Dia di Leicester. Ya salah satu jantung permainannya lah. Kapten. Depannya ada Lord. Katanya dipanggil gak sih? Dipanggil. Gila lah udah ngebela Barcelona. Masa gak dipanggil tim. Ada Martin Brightwhite. Selain itu juga ada pemain dari RB Leipzig, Yusuf Olsen. Ada gelandangnya. Ada Hoiberg. Ada gelandang dari Spurs. Ada Dilani. Christian Eriksen. Yang paling... Christian Eriksen pasti bakal jadi jantung permainan dari tim Dinamit. Untuk kalau Belgia menurut gue ini adalah puncak. Harusnya menjadi puncak. Puncak pide bruncadera bro. Belum tau yang main apa gak sih dia? Gatau itu patah. Patah hidung sama tulang retak. Isu terakhir sih gak operasi. Berat sih 12 hari. Itu bonyok anjir. Sayang banget sih itu. Itu kehilangan besar banget sih. Ditampok ketonjok si Rudy. Gak ketonjoknya kena bodicek. Aduh kena bad. Sini namanya nih. Pundak. Pundak. Anjir pundaknya lupa. Tapi dia yang bonyoknya kayak bonyok-bonyok abis digubukin warga. Yang merah banget. Anjir. Itu keliatan merah-merah hitam gitu. Aduh kasihan banget deh. Apalagi dia yang tipe-tipe keringetan aja merah. Apalagi dia yang tampol. Kayaknya itu dia sebonyok itu karena dianya putih dan begitu. Dia yang tipe-tipe gampang merah gitu mukanya. Mungkin kalau Rudiger di posisi dia gak bakal begitu keliatan bonyok. Kekliatan. Ini keliatannya kayak tragis banget. Kita rasis gak sih? Ya gak juga. Karena emang Rudiger kan back. Maksudnya back. Tinggi, gede gitu. Tapi Rusia yang menurut gue bisa menjadi kura hitam. Nah ya karena ya bisa dibilang. Ya kalau kita berkaca dari penampilan dia di pihak dunia 2018. Dan terus kemudian di kualifikasi. Bener-bener not bad. Bener-bener not bad gitu. Bahkan mungkin tergolong bagus. Walaupun pertandingan permainannya tidak istimewa gitu loh. Tapi tetep beratakan hasil. Oke. Dan dia yang sebenernya ditonton juga yang biasa aja. Oh ya namanya Rusia. Dan gue melihat ada kemungkinan sebenernya. Rusia ini mencapai. Kalau misalnya dia memang bener-bener timnya bagus ya. Permainannya bagus gitu. Ada kemungkinan dia bisa mencapai semifinal lagi. Semifinal apa tempat final? Semifinal kan iya pas yang di 2008 itu. Yang jaman-jaman Arsha Vinpar Vliucenko ya. Itu semi. Terempat kalau gak salah deh. Oke menurut gue si Rusia ini ya. Bagi gue tim kedua terbaik lah. Di grup. Kalau Vietnam gue harus. Jujur gak? Dia kan Euro pertama kali sepanjang sejarah. Euro pertama. Kalau gue antara Denmark dan Rusia sih. Gue agak gimana ya Denmark? Rusia semifinal tadi. Kalah sama Spanyol. Gak kosong. Gak kosong. Gak kosong. Gak kosong kan. Gue masih agak ngejagoin Denmark sih di grup ini. Dari yang nama-nama pemain sekali. Dan kematangan tim ya. Karena pemain. Ya walaupun pemainnya bukan bintang. Tapi pemain yang main di klub besar lah. Beberapa. Dan harusnya punya ya asal main. Ya kayak tadi lah main di top formnya. Terus bisa manfaatin grupnya. Lawan Finlandia dan Rusia bisa dimaksimalin lah. Lawan Belgia mungkin ya agak berat mungkin. Tapi bisa diiniin. Denmark bisa lolos sih. Maksudnya sebagai ini kedua. Peringkat kedua. Oke lanjut. Ada grup C. Ini yang nanti banyak orang sih. Belanda, Ukraina, Austria. Maksud gue di nanti si gandanya doang. Belanda karena dia akhirnya comeback ya. Udah dua kan turun ah men. Comeback. Tapi dia balik-balik dengan menurut gue. Dia kembali dengan tim yang lumayan. Lumayan. Lumayan tapi dalam kondisi yang tertati-tati. Menurut gue. Karena semenjak Kuman digantikan sama Frank Deboer. Statistiknya agak. Oh iya bener. Agak menurun ya. Padahal pas dibangun sama Kuman itu udah. Keren banget. Gak tau kenapa pas ganti pelatih. Dia bahkan bisa sampai final yang Yilva. Yilva Nations League. Yilva Nations League. Dia berhasil sampai situ ngelawan Portugal. Tapi Portugalnya. Nah masalahnya juga besok dia gak ada Van Dyke. Bener. Masih belum ada Van Dyke. Entah. Apakah. Itu tuh mulut gue bakal menjadi masalah yang sangat besar sih. Sama keepernya kalau gak salah. Cilesan. Ya Cilesan. Cilesan. Keluarganya kena covid. Kena covid kan. Nah itu. Cruel out. Baru itu. Mau gak mau harus ngandelin. Tim Krul atau stick ke Lemberg lagi. Tim Krul. Keeper spesialis penalti. Keeper spesialis penalti. Iya Tim Krul. Iya. Cilesan yang diganti. Yang Farhal. Iya. Kepikiran ya ganti keeper. Tapi secara squad. Sebenernya secara keseluruhan. Ya dia masih tetap salah satu unggulan. Salah satu unggulan. Belanda masih ada. Depay masih ada. Tapi menurut gue di Euro. Di Euro ini adalah salah satu giant yang bakal polen jain sih. Ya kemungkinan ya. Mungkinan. Karena gue juga gak begitu optimis sih. Kayak untuk semifinal aja tuh meragukan sih. Meragukan. Untuk-untuk ya. Sekarang kalau kita ngeliat semua tim nih. Lo terus tuh milih empat terbaik. Belanda tuh. Gak top of mind lo. Iya. Masih-masih mungkin Portugal. Ini gue ya. Portugal. Perancis. Terus si Itali. Inggris. Oke. Belgia menurut gue karena gara de Bruyne. Fatal. Menurut gue Perancis. Inggris. Itali dan Jerman. Kalau gue. Rame banget tuh. Kalau gue sih Portugal, Perancis, Inggris, Belgia sih. Gue masih percaya sih kalau Belgia. Tidak ada yang Belanda. Tidak ada yang Belanda. Bener-bener. Belanda besar tapi gak sebesar itu lah sih. Besar. Tapi. Maksudnya sekarang ya untuk sekarang. Untuk persiapan terakhirnya yang menurun. Awal-awal mungkin setahun terakhir di Nations League. Kualifikasi mungkin bagus ya. Sejak ganti pelatih itu. Nah tapi kan menurut gue memang. Belanda ini kalau kita ngeliat sekuatnya juga kebanyakan orang-orang main muda. Yang bener-bener berbakat nih. Yang lagi bener-bener. Jadi menurut gue Euro 2020 ini akan menjadi kayak launchpad lah. Untuk mereka kedepannya mungkin. Ya mungkin gak di musim ini cuman di musim selanjutnya. Ya taruh lah setiap generasi emas itu bisa bertahan 2 euro dua piala dunia. Yes. Dua euro dua piala dunia bener. Masih ada tiga turnamen untuk kemudian mereka. Mereka ini yang masih panjang banget sih. Ini panjang. Kalau Delit masih umur puluhan. Deong gitu kan. Itu masih bener-bener yang. Satu angkatan ya. Mudah-mudah banget dan mereka belum mencapai puncak potensinya. Bener-bener. Masih ada Queen's Sheep Rooms. Terus. Ya. Gelandangnya juga masih ada. Tapi Gelandangnya udah senior semua sih. Eh ada Frinky Deong. Frinky Deong. Von Deby. Paling ya yang udah seniornya Wisnaldum. Sama Martin Deron ya. Yang gravenport juga jago itu. Main muda bener-bener muda banget itu. Gravenport. Jadi menurut gue memang si Belanda ini ya di euro kali ini tidak perlu ekspetasi berlebihan sih. Hanya ya untuk pemain mudanya gimana dia bisa maksimalkan. Dan untungnya dia diunggulkan masuk di dalam grup yang ya bisa dibilang dia bisa. Inilah harusnya bisa berkompetisi lah. Kalau orang-orang nunggunya Belanda. Gue pribadi nunggunya North Macedonia nih. Wah iya sih. Apa lagi ini? Ini teori. Dia debut. Ngeri loh. Dia sama Virlandia pertama kali. Ngeri loh. Wah. Ya ini yang walaupun yang kita tau paling. Ya jujur aja yang tau itu yang pandep doang. Tapi ngeri loh ini tuh. Pas gue nonton yang pas jalan sama Jerman tuh yang mainnya gak jelek. Bukan menang hoki. Bukan menang karena Jerman. Ya mungkin lu bisa ngomong Jerman jelek banget kalau kita lihat timnya gitu ya. Tapi permainan maka dunia itu bagus. Dia memang lolos juga melalui playoff. Dia tim terakhir yang lolos ya. Kalau gak salah ya. Ah lupa gue. Iya apa Slovakia gitu ya. Kalau gak salah Wales udah yang terakhir lolos. Iya ya. Pokoknya tapi dia lewat playoff lah ya. Iya. Dia lewat playoff. Karena dia di grup G dia peringkat tiga. Di bawah Polandia sama Austria. Tapi sangat ini. Ini patut diperhatikan. Jadi jangan macem-macem. Ini dia bisa jadi kayak Islandia. Islandianya. Yang 16 kemarin. Bener. Yang mainnya tuh gak banyak yang kenal. Tapi yaudah. Yang pake apa ya. Pake emosi gitu loh. Karena yang main semangat. Ini kalau dipikir-pikir sebenarnya grup C ini bener-bener ngeri sih. Sebenernya ya. Maksud gue lu juga tidak bisa meremehkan Ukraina dengan Shevhenko nya. Bener bener. Dan Austria yang ini pemain-pemainnya dulu cuma kita kenal Alaba. Sekarang bagus semua gitu. Iya bener bener. Iya dulu kita cuma tau Alaba kan. Lu ingin Alaba jadi striker. Saking ini gak ada yang lain. Saking berbakatnya Alaba gitu. Yang lainnya jauh gitu. Alaba jadi striker di 2016. Gue inget banget itu. Apa sih Alaba ini striker? Sekarang oke gitu. Ada striker Sasaka Lazik. Sasaka Lazik tuh striker di Liga Jerman kalau gak salah. Dia salah satu top score juga. Lima besar lah. Sasaka Lazik. Nah ini tengahnya juga lu ada Sabitzer. Iya ada Sabitzer. Terus masih ada Arnoldovic. Segala macem. Jadi menurut gue Austria pun gak bisa dipandang yang bener-bener... Tipe gembira doang. Apalagi Ukraina. Dia sepanjang kualifikasi menunjukkan performa yang luar biasa gak kalah. Memang tidak Sabu bersih tapi tidak kalah. Permainannya compact. Apa ya? Dia gak butuh nyetak gol banyak. Tapi yang penting menang. Hasil. Hasil. Yang kemudian membuat si Andri Shevchenko ini nih ngeri sih tim masulannya. Tempat mau dibajak juga sama klub-klub kan. Si Shevchenko itu ya? Si Shevchenko. Untung akhirnya bertahan. Di grup B dia waktu di kualifikasi juga Ukraina berhasil peringkat satu. Bahkan dia ngelewatin Portugal yang notabene juara UEFA Nations League. Yang berarti emang lagi bagus-bagus lah ibaratnya musim di akhir-akhir ini Portugal. Ya patut ditunggu lah di grup C ini siapa yang bakal lolos ya. Seru sih. Grup C seru-seru. Karena semua tim punya peluang. Kalau bisa dibilang semua tim punya peluang. Kita geser ke grup D. Ini ada yang. Ini grup apa istilahnya? Grup overrated ya? Bener-bener. Pasti ini media darling nih. Ada Inggris. Ada Inggris. Ada Inggris Scotland. Ada Skotland. Kero-kero Asia sih ya. Kero-kero Asia ya. Jago lah. Ya karena kan dia finalis. Finalis. Core-nya masih sama tim core-nya. Dan ada Republik Ceko juga. Wah ini sih. Gak tau sih gue. Gue. Dalam hati gue gue fans Inggris. Cuman. Gak tau kayak. Liat Inggris deg-degan mulu bawahnya. Malu gue sebenernya. Ngaku fans Inggris ya. Malu. Gimana ya. Dari awal kemarin aja banyak banget dramanya. Dari milih squad aja udah banyak banget dramanya Inggris. Milih B kanan lah. Star Alexander Unloat katanya mau dibuang. Ternyata empat-empatnya disikat semua. Tapi Inggris tuh tetep. Menurut gue kalau kita gak bisa menutup mata bahwa mereka pun tetap semifinalis pilihan dunia. Dan semifinalis UEFA Nation League. Bener. Jadi kayak lu kalau ngeremehin Inggris banget sih agak ngehe juga gitu menurut gue. Gak diremehin tapi kayak untuk dijagokan pun yang masih ada. Kita harus ngeliat karena mereka kenanginan. Tapi secara tim Inggris harusnya juara grup. Harusnya. Harusnya mereka punya kemampuan untuk melakukan rusia. Maksud gue ya 50-50 lah. Bukan yang kayak timbang banget. Ya gue gak mau nge-glorifikasi macam Inggris 2004 ya. Waduh ya. Golden Generation. Tapi ini Inggris yang ini cukup baik dibandingkan yang Euro-Euro sebelumnya. Dari secara penampilan tiap-tiap pemainnya di liganya masing-masing. Kayak Trippier yang tampil bagus di Atletico. Terus ada Jadon Sancho. Maksudnya yang non-non Premier League ya. Yang gue penasaran sebenernya nanti adalah keeper utamanya siapa? Ah iya tiga-tiganya oke tuh. Ada Dean Henderson, ada Jordan Pickford, ada... Sebenernya Johnson sih mungkin gak lah. Antara Pickford atau Hendo. Ya antara Pickford atau Hendo ya. Tapi Hendo pun kayaknya gak tim utama di EMU. Kalau kebakaran gue sih masih Pickford sih. Akhir-akhir ini kan Henderson main mulu ya. Ini ada dua Henderson nih ya. Henderson keeper. Ya pasti keeper sih pak. Baduannya Hendo lagi panggilan. Iya. Oh gak gak. Satu panggilan Dino. Ini Deane. Diano. Kalau keeper sih gue masih ngeliat beberapa pertandingan Inggris terakhir. Kayaknya Pickford masih jadi favoritnya si ini sih Southgate. Dan back tengahnya sih Maguire nih. Kita gak tau apakah bakal pulih. Maksudnya gue pulih fit ya. Pulih sih mungkin pulih. Fitnya ini yang gue agak sedikit ragu. Karena Maguire Stones sih harusnya jadi ini utama ya. Betul. Nah tapi gue juga gak tau apakah Maguire main sama Stones. Stonesnya bisa bagus. Bener. Stones bagus gak bisa kita bohong karena Dias. Karena Dias ketutup. Itu gak bisa bohong. Bener. Itu gak bisa bohong. Pengaruhnya itu dampaknya gede. Angkat banget. Tapi kalau misalnya si Maguire sama si Stones ini mainnya oke. Menurut gue bagus banget sih. Maguire tetap di kanan. Eh si siapa si Stones tetap di kanan. Maguire di kiri. Nah kirinya Maguire kan si Luke Shaw. Pasti. MU connection. Dapet gitu loh. MU connection. Si Maguire pernah ngomong kok. Maksud gue lu sebagai back. Lu pasti bakal sangat bergantung sama yang kiri kanan. Tergantung lu mainin di posisi mana. Yang back tengah kiri atau back tengah kanan. Si Maguire ini sangat berpengaruh ketika dia main di kiri dan sama Luke Shaw. Udah dia satu tim. Pasti komunikasinya juga lebih lanjut. Jadi mungkin gak ngandelin si John Stott'snya doang ya. Dia bisa ngandelin si kirinya dia juga. Betul. Atau bisa backnya back MUCT. Sisi kirinya si Shaw Maguire. Sisi kanannya Stoneswalker. Yoi. Soal ini tengah ya paling Inggris. Cuman penasaran di Wardrowse nya kenapa gak dibawa aja sih. Dibanding Saka. Dibanding yang Wardrowse. Maksud gue. Lu depannya tuh udah banyak loh. Iya. Dia malah numpuk di depan. Enggak, gak masuk akan anjir Saka. Mungkin pertimbangannya pemain muda kali ya. Lah kenapa gak bawa Greenwood? Iya sih. Greenwood kan cedera. Ditarik MU. Oh iya lupa gue. Oh iya. Lupa gue lupa. Sorry sorry. Makanya katanya Saka itu naik gara-gara Greenwood nya mundur. Tapi menurut gue. Gue agak masih sayang sih. Mungkin gue ini agak kesini sama Arnold. Tapi gue masih sayang sama Wardrowse. Sama Wardrowse itu. Iya sama Wardrowse itu. Sama Wardrowse sih. Maksudnya dia lagi bagus-bagusnya nih musim ini. Maksud gue untuk cadangan ya oke lah. Untuk cadangan ya alternatif ya. Untuk alternatif bener. Apalagi tendangan bebasnya bisa diandelin untuk pemecah kebuntuan kayak gitu. Karena midfielder Inggris paling. Tapi bagaimanapun menurut gue Inggris pemilihan Saka Wardrowse masih bisa dipahami. Bener-bener. Dalam artian Wardrowse kan bukan level pemain yang bener-bener stand out. Lo kalau mikir mau masukin pengganti. Pasti lebih taruh lah dalam posisi tertinggal. Lo masukin Wardrowse sama Saka. Saka. Striker sih ya. Iya. Saka mungkin bisa menjadi pembeda lah. Karena kita tahu di Arsenal berapa kali dia jemainnya oke. Iya dan dia suka juga jadi ya semacam inilah. Masuk di bawah kedua terus nyelamatin itu udah berapa kali. Menurut gue si Inggris ini bakal lebih sangat bergantung dengan performanya Rashford sama Sterling. Ini dua orang ini di kiri nih angin-anginan. Bener lagi? Di klub angin-anginan dua-duanya loh. Dua apa? Sterling kalau gak keliatan bener-bener gak keliatan banget. Rashford keliatan sih keliatan jeleknya. Tapi Sterling ngebutnya itu loh. Nah itu nih bagi gue kalau misalnya si berdua pemain ini bisa menunjukkan performa terbaik ketika mereka dimainkan. Inggris akan sangat berbahaya dari di depan. Sangat berbahaya. Udah lah kita kebanyakan ngomongin Inggris anjir. Padahal masih ada finalis piala dunia loh. Kita juga terhipnotis nih sama Inggris nih anjir nih. Karena emang media darling banget dari kemarin. Ada Kroasia nih yang pasti bakal jadi begini. Coba mulai berikut-berikutnya kita gak perlu ngomong Inggris lah. Kalau dia main gitu masuk final gak perlu dibahas. Ada Kroasia nih ya masih tim Aswana Zlatko Dalik yang di piala dunia berhasil hampir jadi juara dunia. Cuma ya belum lah masih lawannya Perancis agak berat. Tapi timnya masih sama sih menurut gua. Masih ngandalin luka montrik. Cuma gak ada Rakitic dan Mandzukic. Yes tapi ada Kramarik musim waktu piala dunia masih ada. Udah ada belum sih? Soalnya sekarang juga bagus kan si Kramarik ini di Bundesliga mainnya. Itu banyak juga gol. Ya Kroasia masih unggulan lah. Masih unggul. Masih unggulan lah. Lolos Group lah. Lolos Group bisa semifinal. Kalau menurut gua. Punya potensi lah untuk semifinal. Dan ada Skotlandia dan Republik Ceko ya. Sebenernya gua udah harap Skotlandia jadi hitam sih. Gua selalu entah kenapa demen sih sama tim Britannia itu. Karena kayak punya histori tapi gak bagus-bagus banget gitu. Tapi terus ya menarik aja gitu. Dan pemainnya maksudnya kayak kita tau. Cuman dia mainnya di tim-tim yang aneh apa ya. Dulu ya. Kalau sekarang lumayan. Sekarang bagus-bagus loh. Sekarang strikernya C. Adam. Strikernya Southampton. Yang lumayan bisa nutupin Danny Ings ya. Kirinya aja ada dua. Ada Robertson sama Tierney. Betul. Tinggal pilih dah. Yang satu dijadiin sayap kiri. Biar optimal aja. Yang jago-jago main semula. Gua penasaran banget sama Gilmore sih. Oh iya. Dia bisa stand out sih kalau misalnya. Dia baru 17 tahun kali ya. 18 lupa gue. Dia bisa stand out sih. Ya masih di bawah 20 tahun. Dan pilihan gelendangnya juga cuma. Ya gak cuma sih. Maksudnya ada McTominay. Ada Stuart Armstrong. Ada John McGinn. Semuanya bagus sih main di liganya masing-masing. McGinn main di Stonvilla. Armstrong main di Stortenton ya. Untuk Scotland. Setelah Piala Dunia. Eh setelah Perancis 98 itu. Baru ini lagi. Dan ya kalau dilihat sih pemain-pemainnya ya. Oh iya bagus-bagus. Maksudnya dari segi pemain oke lah. Nah tim ini juga sama. Grup ini menarik sih kalau dilihat juga ya. Ya ya. Yang dibikin gak menarik ke Inggris sebenarnya tim ini. Malah-malah Inggris ya. Apalagi kalau inggris. Semua soalnya semua atensinya ke Inggris gitu loh. Bener-bener. Padahal Ceko juga gak cek. Padahal Ceko juga bagus. Padahal Ceko lagi bagus-bagusnya nih. Berkeluang juga loh. Menurut gue ini squad terbaik Ceko setelah 2004. Ya sebenernya berikut-berikutnya juga oke lah. Dia masih ada Rosiki. Masih ada Peter Cech. Masih ada siapa lagi. Yang kolonya masih ada gak ya. Yang kolonya masih ada gak ya. Yang kolonya berikutnya. Edisi terakhir tuh ini langganan. Ceko ini udah pasti langganan. Cuman kayak gak pernah ini ya. Dan timnya kan lumayan ya. Ada Sheik. Patrick Sheik. Terus ada siapa sih? Sucek. Sucek. Koval. Depannya Medej Vidra. Patrick Sheik ya. Pasti tapi kayaknya yang jadi striker. Kalau dia sih ngeliat dari. Cuma manggil 4 striker. Kayaknya pake 1 striker tunggal gitu sih. Dan kayaknya bakal Patrick Sheik. Karena dia juga main bagus kan sih Patrick Sheik. Juga grup yang menarik sih. Yes. Pokoknya gak. Ya jangan liat Inggrisnya doang. Sesat. Jangan kebawa media. Jangan kebawa media. Karena media kebanyakan dari. Nah ini ke grup E. Ada Spanyol, Swedia, Polandia sama Slovakia. Nah ini dia ada. Slovakia. Slovakia. Oh pake W. Bahasa Indonesia apa pake W? Slovakia. Slovakia juga. Isinya pemain-pemain yang ini ya. Underdog juga nih. Ada. Keeper-nya Keeper dari Newcastle. Martin Dubravka. Tapi bagi gue di grup ini udah pasti. Sweden-Spanyol. Sweden-Spanyol. Bagi gue ya. W. 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 Dia punya potensi tapi gak pernah bisa tampil di turnamen besar sih. Bener-bener. Berapa kali sih di edisi terakhir diharapkan banget tapi ujung-ujungnya malah. Biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi gue gak begitu bisa percaya lah sama Mulan dia. Kalau Slovakia kan memang dia bukan tim ini ya. Kayaknya semuanya dipundak Lewandowski semua. Betul. Slovakia memang bukan tim yang unggulan banget lah gitu. Ibaratnya dia lolos pun melalui jadul play off dan tertati-tati banget. Iya dan lumayan dong untuk penghibur. Tapi Spanyol sih menarik. Spanyol dan Sweden menarik. Spanyol kan ini generasi barunya mereka. Pelatih juga baru. Isi dulu senantin. Kalau kita lihat 2018 betapa chaosnya gara-gara Lopeteggi. Tiba-tiba cabun. Tiba-tiba dipecat. Gara-gara jadi pelatih Madrid. Enggak bukan gara-gara jadi adi. Gara-gara mengumumkan. Bukan lebih awal. Padahal kalau dia gak mengumumkan. Bisa jadi gara-gara itu nih Luis Enrique gak bawa pemain Madrid nih. Wah sial lu aja. Padahal di kualifikasi dan kompetisi sebelumnya. Luis Enrique akrab-akrab aja sama pemain Madrid. Tapi itu menjadi pertanyaan yang besar sebenarnya. Kenapa pemain Madrid gak dibawa? Ya kalau menurut gue. Karena emang gak ada yang berpotensi untuk dipanggil sih. Itu kan timnya masih kurang buah bikin. Iya ya masih ada dua. Masih kuotanya gak dipenuhin dia. Ya lu pak. Kenapa salahnya sih gitu kayak lu. Apa anggarannya kurang apa bagaimana? Padahal nyelipin semacam Asensio itu juga lumayan banget. Lumayan banget. Dan kalau gue sih lebih ke pemain pertanyaan ya. Maksudnya menurut gue Sergio Ramos sih masih oke. Kalau Ramos gak dipanggil menurut gue masih wajar. Tapi kalau gak ada pemain Madrid sama sekali itu. Sama sekali ya. Agak. Loh bagi gue pun ya soal si pemanggilan si Ramos itu kan karena dia cedera sebenernya. Cedera. Tapi maksud gue ini kuota lu tuh masih sisa dua. Lu masukin Ramos cuma membuat jadi penyemangat. Gak masalah doang. Itu kan kapten lu. Kapten. Ya gue gak tau lah. Atau mungkin Ramos juga minta sendiri. Dia meminta pemulihan. Fokus segala macam. Gue gak tau. Gak. Dari rilisan Ramos dia agak shock sih. Dia juga kaget ya gak dipanggil. Tapi pokoknya malah lapor. Biasanya ini yang begini-begini ini jago nih tiba-tiba. Kalau kita ngeliat. Mungkin punya racikannya sendiri si Louis. Seumur-umur gue penggemas apak bola nih yang begini-begini kadang-kadang juga. Malah jadi ini ya. Bagus gitu loh. Mengejutkan, mengejutkan ya. Keeper. Adeh. Ragunya. Lo gak liat nih di 2014 dia jelek juga sih. Jagonya udah lewat sih bangga. Kalau Spanyol musim ini gue lebih menarik ke lini depannya sih. Maksudnya ada Alvaro Morata langganan lah. Maksudnya ada beberapa pemain yang emang lagi mentering banget di musim ini. Ada Mikel Oyer Zabal dia strikernya Sociedad. Sama Gerard Moreno yang jadi. Baru pindah kembar kaya? Dia pindah kembar kaya? Itu Gareth itu bukan deh. Siapa? Itu Garcia anjur. Iya itu Garcia pak. Gerard Moreno ini striker Villarreal yang bawa. Kayal juara. Yang berhasil mengalahnya. Dan nyanyi You'll Never Walk Alone. Itu Gerard Moreno back aja. Hah? Oh itu lah. Itu Alberto. Alberto. Itu Alberto. Lupa lupa lupa. Saudara mungkin. Banyak lah. Menarik maksud gue liat Olmo di turnamen besar gue penasaran. Ada Ferantoris juga. Gue semuanya tetap bagus lah. Spanyol menarik lah. Dan ini kan generasi yang setelah ini ya. Yes. Sangat-sangat. Udah ganti semua nih ya. Sangat malah itu menurutkan. Ini refresh dari. Sisa Busquets doang ya deh. Refresh dari yang 2014 dia gak lolos grup. Yang ini ya. Piala Dunia yang kalah sama Belanda. Yang sundulan. Yang sundulan Van Persie. Van Persie ya. Itu kan dropnya Spanyol. Nah ini. Kebangkitan lagi ya. Kayaknya yang dari tim itu nyisain Busquets doang ya. Masih ada Busquets. Busquets doang. Terakhir. Ada Busquets. Ya masih butuh lah. Gelandang-gelandang. Tiba-tiba ada Aspil. Alba. Alba no. Alba juara no. 2012. Oh udah masuk ya Alba. Apa 2012 nyetak gol bahkan final. Iya. Murdi Alba. Dia nyetak gol pertama kalau gak salah ya. Ya ada Spanyol. Ada Sweden. Kalau dari Sweden sendiri dia. Sayangnya gak ada Ibra ya. Padahal cukup rame gara-gara dia tiba-tiba dipanggil lagi. Eh malah cedera. Tapi Sweden menurut gue bisa lolos. Sangat bisa lolos. Karena Sweden. Jadi mending pola dia sama Sulawakia yang tadi kita udah bahas ya. Ya Sweden sendiri. Nah ini nih berikutnya. Grup yang bakal bikin perpecahan juga ini. Wah. Rantem nih kita nih. Grup neraka. Gue gak percaya Jerman karena masih dipegang lu. Itu aja dah. Lu wik. Kewakim lu ya. Kalau gue ngeliat dari berapa kali turnamen terakhir tim yang kekeh dengan pelatih yang telah turun. Gagal. Del Bosque kan telat. Bagi gue pelatih-pelatih ini kan telat keluar. Telat mundur. Iya. Del Bosque udah. Masih ngotot aja. Udah-udah. Aduh. Udah lewat masanya. Lu kurang puas apa sih udah juara Pialudinya sama Jiro gitu loh. Dia telat mundur sih. Dia domene taruh lah. Domene di yang Prancis. Dia udah lu memang gak juara. Tapi lu finalis. Pial dunia. He-he gitu terus. Katanya keos ya walaupun keosnya bukan soal urusan lapangan lah. Banyak gitu udah kejadian-kejadian seperti itu dan menurut gue Jerman ya kita dua turnamen terakhirnya udah. Walaupun ini udah udah diumumin sebelum kompetisi udah diumumin kalau ini turnamen terakhirnya low ya. Tapi gue tetep gak melihat ada potensi Jerman tim kuat. Maksudnya kayak kalau kita dulu ngomongin Jerman selalu minimal semifinal. Minimal semifinal. Gue sekarang-sekarang sih juranya tidak terlalu pede gitu. Apalagi kan dia baru kembali memasukkan si Muller. Ya Muller dan Matt Hamels. Hamels ya? Hamels. Dan maksud gue arahnya ini jadi kemana? Bener-bener. Lu masih mau tetep main seperti yang lu kekeh sampe lu jatoh banget gak mau ada mereka. Dan ternyata mereka masih masuk. Jadinya kayak gimana nih? Itu tuh gue masih belum terlalu yakin. Sebenernya kalau Prancis-Portugal udah settle. Iya ya. Dan Prancis ada Nolo Kante. Nah itu. Nolo Kante ya. Pemain terbaik dunia. Di gadang-gadang. Wah udah bukan di gadang-gadang udah pemain terbaik dunia. Nggak macem-macem. Lu gak boleh benci ya sama Kante. Gak bisa. Mbak Peh Benzema. Wah iya sih lagi like all star juga nih. Apalagi itu dia dipanggilnya kembali Benzema juga jadi ini ya. Dia jadi salah satu highlight yang. Itu gue agak kaget sih. Oh iya? Kaget sih kaget banget. Melihat hubungan yang di media aja udah berantem. Antara Desem dan Benzema. Kalau udah Prancis-Nolo Kante semifinal lah minimal lah. Bagi gue ya. Portugal. Tergantung pemain-pemainnya sih. Jadi pemain semua jago. Portugal tuh. Portugal musim ini tuh menurut gue mirip sama Belgia. Tapi ya lah dunia 2018. Iya lah kurang lebih lah. Bisa bisa. Mungkin kayak wawah. Gago nih isinya. Bisa 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 bener. Cuman ya gak tau lah. Maksudnya kompakan tim lagi kan yang jadi. Nah jadi udah gitu-gitu juga. Si pemain-main ini rata-rata belum pernah main di turnamen yang bener-bener gede banget gitu. Memang dia juara. Rata ini timnya masih banyak yang juara Europa Nation League. Tapi kan levelnya beda dong. Nations League dan Euro ya kompetisi yang berbeda banget lah dari segi. Nations League kan yang setiap jeda internasional doang. Maksudnya ya pinter-pinter sih pelatih ngerotasi pemain ibaratnya. Mungkin jadi kayak yang sebelumnya udah disebutin ya. Secara back masih keren lah menurut gue. Pasti udah pasti Pepe Rubendias. Pepe Rubendias. Di back saya ada Cancelo, ada Semedo. Masih pengalaman semua lah backnya. Terus tengahnya pun ya ini dia masih bawa motinho gitu. Iya ya motinho yang walaupun main gak terlalu kelas. Padahal Wolves banyak balls banyak ininya ya. Tapi yang dipanggil cuma dua. Dari sederet pemain. Kasih sebelumnya Jota juga. Cuma Jota nya udah jadi warga Liverpool. Biasanya sepaket tuh. Jota, Neves, Moutinho. Bernardo Silva yang baru pertama kali juga ya. Bernardo, Bruno. Yang Bruno juga penasaran nih. Dia karena di MU itu tuh kadang-kadang memang permainannya ketika diharapkan gitu dia jelek. Apakah di turnamen sebesar Euro dia bisa stand out juga menjadi pelanyaan besar. Ini kalau dia gagal di Biro. Habis sih. Aduh. Habis sih. Berat sih jadi supporter MU sih. Apalagi ya. Habis sih. Apalagi Bruno juga. Yang berat bukan supporter Portugal, supporter MU ya. Supporter MU. Karena Bruno itu salah satu yang. Semua orang tau. Musuh pun tau Bruno itu jago. Iya. Jadi ketika dia jelek pasti ada tuh celah lu. Bulan-bulan emang. Celah. Pasti bulan-bulan emang. Entah itu karena penalti lah. Sama kayak siapa ya dulu sebelum Bruno yang selalu dianggap lu di big match gak pernah stand out tuh? Bukankah. Bukan bukan. Bukan karena MU. Oh. Di negara atau di. Siapa ya? Di klub kok. Pasti ada. Tapi gue lupa siapa. Selalu ada begitu yang di big match gak pernah stand out. Big match gak pernah stand out. Ya Bruno ini semacam-macam yang begitu loh. Yang ditunggu-tunggu main jeleknya ditunggu-tunggu. Benar. Gak apa nih main jelek nih. Aduh. Dari Portugal. Apakah. Ya gue sih masih penasaran apakah dia bakal. Sinergi nih antara Bruno sama Cristiano Ronaldo. Kalau gue ya. Gue lebih ngeliat kesitu kayak. Dan kita gak beli lupa juga sebenernya. Di Piala Dunia 2018. Portugal terbilang mengecewakan. Iya. Piala Dunia ya. Based on Euro. Based on penampilan dia di Euro. Penampilan dia Piala Dunia tuh. Piala Dunia mengecewakan. Kacau. Tapi ya sekali lagi Portugal menurut gue tim spesial. Bukan tim spesialis Euro ya. Maksudnya selalu memberikan sesuatu yang menarik lah. Di Euro. Dan dia kan ini baru pertama kali hadir dengan status juga bertahan. Bener. Jadi ya patut ditunggu lah. Ronaldo berpulang mencetak rekor. Butuh satu gol lagi gak sih? Satu gol lagi untuk mengalahkan Mikkel Platini. Ah merem lah Ronaldo. Loncat aja deh tinggal tunggu dia loncat tinggi. Nyundul. Gak ada nani yang bakal jolong golnya. Nah itu yang paling penting. Udah gak ada nani. Dan gak bakal ada koarisma yang tiba-tiba tendangannya gaya-gaya gitu. Set ya. Rabona. Tiba-tiba Rabona. Jangan gitu loh itu. Kalau gak ada yang main dua itu juga. Portugan gak jual. Dirindukan tuh. Legend itu. Legend. Legend dari Portugan. Nani dan koarisma. Sayap. Depannya ada Andre Silva yang gacor juga di Frankfurt. Wah iya sih. Pilihananya Andre Silva atau. Silva. Ada. Juan Felix juga main bagus kan di Atletico. Terilah harusnya sih Portugan. Ya grup ini. Ini berhubung belum mulai nih. Langsung aja prediksi. Juara. Langsung juara banget nih. Iya lah. Nanti kan empat besar udah semifinal. Juara langsung buat apa lagi. Lu gimana Don? Ya lu jangan milih juara di luar empat besar yang lu pilih tadi. Konyol juga. Kalau gue sih gue gak tau gue sebagai pecinta Premier League gue masih pengen finalnya Belgia-Inggris. Juaranya Inggris? Belgia-Inggris juaranya Inggris lah ayolah. Cuman ya maksudnya mungkin Portugal bakal di kalahin Inggris. Perancis bakal di kalahin Belgia kayak gitu-gitu lah. Ya gak ada yang tau lah maksudnya. Ya kalau masih pengen inggris juara aja. Siapa tau. Perancis sih. Perancis. Perancis. Gak tau kenapa. Bakal meneruskan tren ya. Iya sih. Iya sih. Masih-masih Perancis sih. Gue juga masih Perancis sih. Maksudnya dari komposisi tim juga Perancis gak beda jauh kan sama musim lalu ya. Secara tim mereka super sekali sih. Gue pengennya Perancis sama Italia di final. Wah iya. Kayaknya sih Italia seru. Italia seru banget. Maksudnya kalau ada tim di... Final Perancis-Portugal juga seru. Iya sih. Ketemu lagi. Juara Piala Dunia dengan juara Juru. Itu seru. Itu seru banget. Kalau lo gimana pak? Udah pernah kejadian belum ya? Belum. Euro sebelumnya? Yang Portugal juara? Portugal Perancis. Oh maksudnya Euro sama ini? Belum sih kayaknya. Soalnya tahun lalu Piala Dunia. Kroasia Perancis. 2016 Euronya Jerman-Italy. Oh enggak ya Jerman gak juara. Ini gara-gara Spanyol tiga kali juara bro. Tunggu sini bangsa. Jadi pasti ada Spanyolnya. Maksudnya gue gak tanya tahun 50-an 60-an itu gue gak hafal. Bukan gak hafal. Emang kita belum hidup. Gak hafal. Kalau yang itu kan memang udah terekam ya. Ingatkan ya. Tapi Perancis-Portugal murid gue kalau sebagai Finanser. Dan gue tetap masih Perancis. Gue masih tidak bisa melihat. Memang ada potensi tim lain juara? Ada. Tapi kemudian kalau gue bilang Perancis gak juara. Aneh. Naif aja. Agak naif. Ya kayak ngeliat Chelsea jadi juara UCL musim ini lah. Siapa yang nyangka tim tiba-tiba jadi juara. Gue dukung Chelsea. Gue dukung Chelsea setelah ngalahin Madrid. Gue dukung Chelsea. Nanti lo dukung Inggris setelah ngalahin Perancis lagi. Ya pokoknya banyak lah yang bisa terjadi di Euro musim ini. Wah gila sih. Maksudnya ini salah satu Euro yang bakal ditunggu-tunggu. Mas dari segi komposisi pemain. Dari ya variasi-variasi yang ditawarkan lah di Euro tahun ini. Maksudnya dari dia dimain di berbagai macam kota. Pasti kayak bakal jadi pembeda lah. Gak sama kayak Euro-Euro sebelumnya. Banyak hal yang baru lah intinya. Nah kalau gue nih ada pertanyaan satu lagi. Siapa kira-kira pemain yang bakal bersinar di Kante? Udah pokoknya gak mau tau gue. Gak mau tau. Kalau Perancis juara ya Kante gue. Kante harus Balon d'Or. Wah iya sih kalau Perancis juara Kante fix. Balon d'Or kan umumnya adalah pemain yang diambil dari klubnya juga. Yang di klub stand out gitu. Kalau kita ngeliat Liga Inggris City. Harusnya De Bruyne. Tapi terus dia kagal juara 3 champion. Dan kemungkinan cedera. Belgia nih. Gue gak bisa ngeliat. Lo mulai ngomong Ruben Dias pun di City dan di Portugal gue agak gak terlalu ini ya kalau back ya. Maksudnya Ruben Dias belum keliatan. Dan peluang back untuk meraih Balon d'Or tuh. Ya lo kalau bicara persentase. Harus jadi juara piala dunia dulu kayak Fabio Canapar. Dikit banget. Kecil banget. Jadi gue gak bisa ngeliat si Ruben Dias sih. Terus siapa lagi? Jerman. Bundesliga. Jerman Bundesliga. Siapa yang Senat? Balon d'Or. Lo yakin? Polandia lagi. Dia juga belum tentu ngangkat negaranya. Iya kan? Dari secara negara kurang. Kante kalau menang ini udah pasti Balon d'Or. Udah pasti Balon d'Or. Udah pasti. Ya gak ada lagi kan? Siapa lagi? Lo mau bape? Bape mana? Masih jauh lah. Di PSG. Di PSG aja gak juara Liga Perancis. Iya. Lo siapa? Liga Italis siapa lagi? Liga Italis ada. Lo kaku. Lo kaku juga kayaknya gak. Enggak. Dia emang pemain terbaik seri A. Kante. Kante. Dan gue pilih Kante. Langsung ya. Tapi kalau misalnya kita mau cuman asal nebak siapa pemain yang kira-kira. Biasanya kan ada tuh satu pemain yang sepanjang turnamen itu jadi bahan omongan. Gue masih Bruno. Bruno iya bisa jadi. Ya mungkin gak tau sih kalau Portugal mungkin kayak Cristiano Ronaldo-nya udah. Gue gak tau mungkin peran Bruno di MU dan di Portugal agak berbeda ya. Karena ada sosok andelan lain lah istilahnya kan. Kalau di MU kan mungkin. Jadi andelannya ya. Kalau gue ngeliatnya gini sih. Gue tau potensi Bruno setinggi apa. Kalau dia bisa menunjukin potensi terbaiknya di sepanjang turnamen. Bisa lah ngasih asis dan goal dikit-dikit. Maksud gue menjadi penentu kemenangan lah. Menjadi apa lah. Itu masih sangat mungkin. Itu yang bagi gue Bruno jadi untuk main yang send out. Lu gimana dong? Nah itu dia gue cukup. Makanya gue nanya karena gue bingung. Kenapa lu milih Harry Kane pasti? Gak Harry Kane juga sih. Harry Kane juga bisa sih. Iya sih. Maksud gue striker kan sangat di ini ya. Iya. Striker tuh menurut gue posisi ini lah. Paling. Posisi anak mas. Iya. Kalau sebuah tim bagus pasti yang diliat striker-nya kan. Dan itu kalau lu liat dari situ ya Harry kan menyapotnya sih. Lu bisa aja dia titulnya hat-trick, dua goal, hat-trick, brace-brace ya udah pasti ngeri kan. Apalagi di kompetisi sebelumnya dia topscore kan. Di Euro 2016 ya ini kan golden bootnya. Iya. Pokoknya dia selalu jadi andelan lah baik di klub maupun di ini. Tapi gak tau sih gue kalau untuk kategori orang ini gue juga ragu. Maksudnya dengan pemain Inggris ya. Tapi satu. Apa ya? Satu. Feeling aneh gue fernar kayaknya. Iya ya fernar ya. Fernar kayaknya tapi terus balik Chelsea jelek lagi. Biasa kan? Biasa kan? Iya. Seringnya kayak gitu. Itu hal normal kendal malam. Itu normal sih. Iya kan emang ada pemain-pemain yang emang jago di turnamen-turnamen macam gini. Kayak dalam sebulan jago terus pas di liga udah kendal. Dan kalau misalnya kita ngeliat ya kita coba delusional aja. Bukan delusional gak sih? Andai-andai gitu. Cocok-cok nih fernar nih. Sosoknya cocok. Iya. Apalagi kalau dia berhasil ngebawa Jerman yang notabene lagi dibawa inilah. Maksudnya orang hampir gak banyak lah yang ngunggulin. Untuk sekarang walaupun dengan komposisi tim seperti ini ya. Fernar tiba-tiba main bagus-main bagus sampai final. Walaupun kalau dari tim Jerman sendiri gue pengen ngeliat Musiala. Musiala. Cuman kita gak tau sebanyak apa dia akan diberi kesempatan oleh Louis kan. Gitu lah. Kita udah panjang banget nih ya pembahasan si Euro kali ini ya. Nanti minggu depan masih Euro lagi. Bakal Euro terus kayaknya. Euro-nya berakhir pun bahas Euro lagi. Ya iya sekali kan. Gini banget ya. Kelar. Ya pokoknya nantiin minggu depan bakal ada pertandingan match pertama nih. Match pertama Euro 2020 antara Turki ngelawan Italia. Turki Italia itu 12 Juni yang mana itu. Hari Minggu Subuh. Eh Sabtu Subuh. Jadi yang bisa lah. Jumat malam kan habis kerja. Jumat pokoknya happy-nya double. Selain besoknya weekend besoknya Euro paling udah mulai. Eh Euro paling. Euro udah mulai. Kenapa Euro paling? Aneh banget. Jadi. Jangan. Ini ya. Jangan. Jangan. Jangan apa ya. Pokoknya harus. Dinanti aja nih. Sabar sebentar lagi. Minggu depan bakal ada Euro 2020 yang bisa kalian tonton. 51 pertandingan dan 12 pertandingan eksklusifnya cuma di Mola TV. Buat kalian yang mau ini 12 pertandingan eksklusifnya nih ya. Yes. Wales lawan Swiss. Wah ya. Inggris lawan Kroasia. Nah itu. Hongaria lawan Portugal. Waduh banyak. Denmark lawan Belgia. Nah itu. Hongaria Perancis. Portugal Jerman. Nah. Italia Swiss. Mageddon di Talbanda dan Sulawakia Spanyol. Itu cuma ada di Mola TV. Cuma 25 ribu bro. Ya sama itu. Apa? Dua pertandingan babak 16 besar. Babak 16 besar. Dan 1 per 4 final. Dan 1 per 4 final. Ya Portugal Jerman tuh di babak grup perlu ditonton. Apalagi Portugal Jerman tuh setau gue di pertandingan terakhir gak sih? Enggak ya? Lupa. Kayaknya 25 ribu tuh ya lu. Ya ya bisa. Udah komplit lah. Saya anak jidat lu aja lu menonton yang mana. Lu nonton. Bisa nonton dimana aja lagi. Bisa nonton dimana aja kan. Bisa dari smartphone lu. Bisa dari. Jadi jangan tiba-tiba nanti lu bingung kan. Ajir tim jago. Gue mana gak ditayangin di TV nih. Ini 25 ribu doang bro. Kapanpun dimanapun. Bebas. Yang penting wifi nya kenceng aja. Nah itu. Paketnya yang banyak siapin. Udah. Itulah pokoknya jangan lupa dibeli merchandise tim favorit kalian buat membelanya. Biar makin semangat buat dukung negara kalian masing-masing ya. Negara apapun itu. Yang penting tetap nonton tayangan-tayangan sepak bola terbaik. Ya kalau untuk Euro 20 yang lengkap sih di Mula TV. Nah kalau kalau lu juga gak mau nonton Euro ya masih ada banyak. Iya masih banyak. Pilihannya masih banyak. Libertadores? Masih ada. Ada Libertadores yang main pagi-pagi. Kalau ngomong Libertadores sebenarnya ada satu episode lagi. Karena gue pengen ngomongin Hernan Crespo. Waduh. Waduh. Itu Crespo tuh. Nantilah kita siapa tau nanti ada bahasan tentang Libertadores dan Hernan Crespo nya ya. Jadi yaudah kalau yang sekarang kita tutup dulu kali ya kayaknya udah. Oh gak gue mau ngomongin satu lagi. Ada lagi? Apa? Selain Libertadores juga ada banyak pelanian olahraga lain. Film-film juga HBO Go gitu ada. Dan jangan lupa aja Dream Chasers. Dream Chasers Garuda Selek. Walaupun petualangan Garuda Selek Jelitiga udah selesai. Udah berakhir gitu. Tapi kita masih bisa lihat apa. Cuplikan-cuplikannya. Ya cuplikan. Tandingannya keseruan di. Seriesnya itu menarik. Juga di message-message lain di Youtubenya program Garuda Selek. Di Instagram, Twitter itu banyak konten-konten lain. Silahkan di follow. Betul. Di follow di Instagram ada program Garuda Selek. Di Twitternya ada Garuda underscore Selek itu juga ada. Kalau buat mau ngeliat perkembangan teman-teman muda. Berbakat dari Indonesia. Yaudah. Itu kali ya. Ada yang kalau gak ada yang mau ditambahin lagi kita tutup aja nih. Semoga Euro bakal jadi gelaran yang seru lah buat ditonton. Buat tahun ini. Dan kalau mau pemanasan dulu juga bisa. Jangan lupa. Banyak ini menarik. Oh iya. Program-program. Bukan program. Tayangan. Tayangan Euro ya. Terkait Euro ya ada misalnya match. Kalau lo mau flashback-flashback. Ya pertanyaan-pertanyaan flashback. Kalau lo mau inget-inget lagi jaman. Itu ada semua di Mula TV. Mungkin lo mau ngeliat si Ronaldo. Eh Ronaldo itu 2006 ya. Itu yang pokoknya yang si Ronaldo lalu nih pertama kali lah. Itu ada. Biar lo kalau ngobrol sama temen lo jadi lebih tau kayak. Gold Robson Canu yang tadi gue bilang ada. Gold Robson Canu yang balik badan. Ajaib. Yaudah. Wah komplit dah pokoknya. Komplit. Lo gak cuma nonton tayangannya doang. Banyak konten-konten eksklusif lainnya. Banyak konten eksklusif lainnya. Selain pertandingan live-nya ya. Yaudah. Itu aja kali ya. Kalau udah ya. Yaudah. Kita tutup aja podcast episode kali ini. Sampai jumpa di. Sampai jumpa di. Review pertandingan. Pertandingan pertama. Review dan preview pertandingan. Match week pertama ya. Kita bakal review. Oke. Gue Donny cabut. Gue Fatru cabut juga. Dan gue Evan. Yaudah. Thank you semua. Bye bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax